Intro Hadirin yang dimuliakan Allah SWT Banyak ayat Al-Quran yang telah memberikan kabar, memberikan informasi kepada kita semua Yang terkenal itu dan sering kita dengar adalah firman Allah SWT Kemudian ayat yang lain juga, sering kita dengarkan daripada da'i-da'i kita Dimimbar-mimbar disampaikan Kemudian dalam ayat yang lain disebutkan juga Sesungguhnya ayat ini telah menjadi informasi yang telah jauh disampaikan oleh Allah SWT dalam kalamnya yang mulia Tentang berakhirnya kehidupan ini Hakul yakin Bahwa siapapun yang ada di muka bumi ini pada akhirnya akan meninggalkan dunia ini Kita semua pasti akan berpisah Orang tua akan berpisah dengan anaknya Sang anak akan berpisah dengan orang tuanya Seorang sahabat juga akan berpisah dengan sahabat Seorang suami akan berpisah dengan istrinya Istrinya akan berpisah dengan suami Demikian juga dalam kehidupan bertetangga Kita semua akan berpisah dengan tetangga-tetangga terbaik kita Kita semua akan berpisah dengan saudara-saudara seperjuangan kita Ini menunjukkan bahwa memang secara fakta Firman Allah SWT telah terbukti Hampir setiap hari Kita mendengarkan berita duka Hampir setiap saat Dan memang juga di setiap saat jua kita mendengarkan berita anak yang lahir Jadi kehidupan ini berpasang-pasang Ada yang datang dan ada yang pergi Malam hari ini kita hadir bertaaziah Selain untuk menghibur keluarga yang berduka Kita menyampaikan kepada keluarga yang berduka Bahwa perpisahan itu pasti akan terjadi Yang namanya kematian pasti akan terjadi Tidak ada yang bisa menolaknya Mau meminta merekwis Tidak ada Mau memajukan, mau mundurkan Tidak bisa Ketika Allah SWT memutus melahikat pencabut nyawanya Maka dalam kondisi apapun dia Ketika sekarat umat itu tiba Maka tibalah aja Tibalah kematian Dan kehadiran kita malam hari ini bukan hanya sekedar badan Tetapi kita perlu merenungkan Mau lakukan muhasabah Kalau hari ini ibunda kita meninggalkan kita Bisa jadi besok Bahkan tidak sampai menunggu besok Sedetik kemudian bisa jadi kita menyusul Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah SWT Ini adalah fakta yang nyata di segeriling kita Yang kita diperlihatkan oleh Allah Tanda-tanda kebesaran Bahwa yang namanya kehidupan ini tidak akan kekal dan abad Bahkan Fir'aul pun yang Mengaku dirinya Tuhan Cuka harus tersumpur di laut merah Berakhir juga kehidupan Hadirin yang dimuliakan Allah SWT Tentu dengan doa-doa tulus ikhlas kita Kita bersama mendoakan almarhumah Semoga almarhumah insyaallah husnul khotimah Diterima seluruh amal kebaikan Sodaka-sodaka almarhumah Solat-solat beliau Bacaan-bacaan Al-Quran beliau Insyaallah langsung tembus sampai ke langit Diterima oleh Allah SWT Untuk almarhumah selesai Yang menjadi masalah adalah kita yang ditinggalkan Kenapa demikian kita yang menjadi masalah? Karena kita belum tahu kapan datangnya kematian itu Dan kita tidak bisa mengukur Tidak bisa merekus Tidak bisa memastikan Kapan kita akan meninggalkan kehidupan dunia ini Apalagi dalam ayat yang lain katakan Lamaul hayatub dunia ilama tauku Betapa ayat ini memberikan Gambaran kepada kita bahwa dunia ini Sesungguhnya hanyalah kesenangan yang menipu Betapa banyak diantara kita ini Senang mengumpul-mumpulkan harta Sampai kemudian melupakan kehidupan akhirat Yang merencanakan kehidupan dunianya Tahun ini Mau umroh Tahun depan Mau bikin rumah Tahun depannya lagi Mau sekolah yang tinggi Kita mempersiapkan kehidupan dunia Tetapi Kita belum pasti sampai ke titik yang kita rencanakan Tidak ada yang salah Tetapi kalau dunia terus yang kita pikirkan Dan kita sampai melupakan akhirat Sementara akhirat itu adalah Negeri yang kal dan abadi Dan kita semua akan menjumpainya Maka ini sangat dulu Mestinya yang harus kita pikir-pikirkan Adalah bekal kita menuju negeri akhirat Hanya itu saja Yang bisa kita siapkan Ketika sakaratul maun Tidak bisa yang ada yang menolak Tidak bisa Ketika kita sudah dimasukkan dalam liang lahat Kemudian orang-orang sudah pada pulang Lalu Allah bangunkan kita Kita dibangunkan Dalam banyak ayat katakan bahwa kita Merasa ini sebagai mimpi saja Kita seolah-olah bermimpi Orang-orang yang menyelenggarakan jenazah kita Mentalkinkan kita Memandikan kita Mensolatkan kita Menguburkan kita Banyaknya orang-orang yang kita lihat Itu bagai mimpi saja Namun kemudian ketika kita Allah hadirkan kenyataan itu Balik ke kiri, balik ke kanan Tembok, tanah Yang kita Disitulah baru kita sadar Bahwa ternyata kita sudah mati Andaikan kemudian Allah berdengarkan Ternyata kita Maka Tentu Itu akan Menjadi pelajaran Yang sangat berharga Untuk Perangkat di hidup Orang-orang yang telah meninggalkan kita itu Supaya kita di kehidupan dunia ini Imannya betul-betul Mantap Kuat iman kita Sehingga kita perlu mempersiapkan diri Karena kenapa demikian Kita tidak tahu Pada amalan yang Keberapa Amalan yang Kemana Yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Terima Kalau kita hanya mengandalkan Solat kita Apakah solat kita Kita bisa jamin Diterima oleh Allah Belum tentu Bisa jadi ketika kita Tak beratul ikhram Yang kita Pikirkan adalah Tanah kita Bisa jadi Ketika kita tak beratul ikhram Yang kita pikirkan adalah Harta kita Sehingga kemudian Solat kita itu Hanyalah solat yang Secara lahirnya kita solat Tapi Allah subhanahu wa ta'ala Tidak menerimanya Sehingga tidak bisa Kita mencukupkan Bekal akhirat itu Hanya Hanya mengandalkan solat Mari kita rutinkan Baca Al-Quran One day one just Satu hari Kalau yang sudah Ditinggalkan oleh Sanak keluarga orang tua Mari kita Kerimkan untuk Al-Marhumah Ibu da kita ini Dalam zikir-zikir Ba'dah solat Mari kita Sedikit Duduk sebentar Berzikir Siapa tau dengan Zikir-zikir kita itu Allah subhanahu wa ta'ala Menerimanya Kemudian mari kita Gemar malapan Sodaqah Siapa tau dengan Sodaqah yang Tidak seberapa Itu Allah terima Mari pula Kemudian kita Mengajak Kepada kebaikan Menyuruhkan kepada Penerapan Hukum-hukum Allah Penerapan syariah Dengan cara Yang damai Tanpa terkerasan Bisa jadi Yang kita Sasaikan itu Itulah yang Allah terima Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Sebagai penutup Dari tausiyah ta'ziah Kita malam hari ini Kepada diri kami Pribadi Juga kepada Jamaah sekalian Marilah kita Terus ingat Ingat yang namanya Kematian Karena itulah Yang bisa Mengontrol Kehidupan kita ini Kalau kita Mengingat Kematian bahwa Bisa jadi Hari ini Sebentar subuh Mungkin kita Sudah tidak ada Bisa jadi Pulang ke rumah Mungkin kita Sudah tidak ada Itulah yang Kita harus ingat Ingat Dan datangnya Kematian itu Selalu Allah Pantau Selalu Allah Tidak melepaskan Kita ini Dari Dari pantau Dari pantau Malaikat Bahkan puluhan Dalam satu hari Satu malam itu Malaikat patuh Datang Kemudian Mengontrol Kita Melihat Ketika Allah Takdirkan kita Meninggal Dalam keadaan Su'ul khot Bermaksud Kepada Allah Jangan sampai Kemudian ketika Allah Takdirkan Kematian itu Kita sementara Durhaga Kepada orang Kua kita Jangan sampai Kematian datang itu Justru kita Sebagai suami Tidak bermakruf Kepada istri Atau sebaliknya Ketika datang Sakaratul Maut Justru istri kita Istri-istri kita Justru durhaga Kepada suami Ini yang kita Khawatirkan Sehingga Tidak boleh Ada celah Sedikitpun Yang kemudian Menyebabkan Kita Meninggal Dalam keadaan Su'ul khot Oleh karena itu Dalam Solat kita Ba'da solat Fardu Allah Mahawin Alayna Fi Sakaratil Kita memohon Kepada Allah Agar dimudahkan Sakaratil Kemudian juga Kita memohon kepada Allah Kita memohon kepada Allah Agar dimudahkan Sakaratul Maut Kita Hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahuwata'ala Kepada Allah Subhanahuwata'ala Hendaknya Marilah kita Memohon ampun Dan kepada Jamaah sekalian Majelis Ta'ziah Malam hari ini Kita mohon maaf Yang sebesar-besarnya Jika ada hal Yang tidak berkenan Di hati Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian Bilahi taufiq wal hidayah Thumassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı M.K. Terima kasih telah menonton